Di informasi lainnya, dua spesialis pencuri rumah kosong di Batam, Kepulauan Riau, ditembak petugas karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Polisi yang menggeledah rumah tersangka menemukan sejumlah barang elektronik hasil kejahatan dan narkoba jenis sabu. TS dan FA, dua pelaku spesialis pencuri rumah kosong terpaksa ditembak petugas karena melawan saat akan ditangkap. Koplotan yang biasa beraksi di kawasan Sagulung dan sekitarnya ditangkap di kawasan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau. Setelah terkena timah panas petugas, keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Embung Fatimah untuk mendapatkan perawatan. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan rumah tersangka, petugas menemukan beberapa barang elektronik hasil kejahatan. Selain itu, di rumah tersangka juga ditemukan narkoba jenis baru. Kerap sekali pelaku melakukan kumpul dengan teman-temannya di tempat safehouse-nya itu di Kapling Plokor. Itu digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Karena pada saat kita lakukan pengerapikan juga kita temukan bong-bong dan juga alat sabu serta narkotik jenis sabu. Selain mengamankan FA dan TS, polisi juga berhasil menangkap anggota komproton lainnya yakni MH, A, dan NK. Tim Liputan melaporkan untuk NET.